Banggai kardinal fish adalah ikon banggai. Ikan ini banyak ditemukan di perairan Kabupaten Banggai Bersaudara. Namun di Kabupaten Banggai, khususnya di wilayah kota Luwuk, ikan ini sudah sulit untuk dilihat karena lokasi pelesterian ini tidak lagi ada. Dengan ladasan itulah LSM Gerakan Aktivis Mantai Lobo, Banggai mengambil inisiasi untuk membuat lokasi konservasi ikan kardinal fish di wilayah Teluk Lalong, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ketua GAM Idin Massa mengatakan dalam keseharian ternyata hanya sedikit orang yang pernah melihat langsung bagaimana bentuk kardinal fish karena tempat berlindung ikan endemik ini sudah berkurang sehingga ikan tersebut juga jarang terlihat. Idin mengaku pihaknya telah memindahkan sekitar 200 selandak laut atau bulu babi dari pelabuhan rakyat ke kawasan Teluk Lalong. Hanya dalam beberapa jam akhirnya ikan-ikan ini mulai terlihat di tepian Teluk Lalong. Ada maskotnya, kita sering melihat maskotnya atau tubuhnya di depan polsek lama atau poros lama yang sekarang menjadi polsek. Di situ ada maskotnya, ada bupa tubuh, ikan kardinal fish. Kemudian ada beberapa orang yang datang dari luar kota. Untuk menjaga kelestarian ikan ini, LSM GAM Banggai juga akan mengupayakan perbaikan pada terumbu karang di titik-titik penangkaran ikan kardinal fish. Kurang lebih ada lima titik sepanjang Teluk Lalong yang akan menjadi lokasi penangkaran ikan ini. Dengan begitu, Idin berharap Banggai Kardinal Fish bisa menjadi salah satu ikon wisata dalam kota Luwuk. Terkait rencana ini, LSM GAM Banggai berharap mendapat masukan dan bantuan pengetahuan dari semua elemen. Dan Banggai Kardinal Fish tidak hanya menjadi ikon dalam gambar, tapi juga bisa dilihat langsung oleh masyarakat atau pengunjung yang datang ke Kabupaten Banggai. Dari Luwuk, Nendra Prasetya, kontributor TVRis Lok Setengah, melaporkan.